Selamat pagi dengan saya Didi Arianto Selamat pagi, siang, sore, malam Saya ucapkan buat kalian semua Terima kasih buat kalian yang selalu hadir Di channel saya dan buat kalian Yang barusan datang di channel saya Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya Tapi sebelum lanjut Cerita apa yang akan saya Berikan ke kalian kali ini Jangan lupa untuk single yang satu ini Kali ini saya akan Memperlihatkan kalian salah satu Mal yang bangkit kembali Setelah tertidur lama Mungkin kalian pernah melihat Cerita saya tentang Mal-mal yang pernah berjaya di Semarang Kemudian berinti operasional Atau mangkrak bangunannya Tapi ini ada Salah satu Pusat perbelanjaan Terbesar yang ada di Semarang waktu itu Dan terbesar juga di Jawa Tengah Kembali hadir Di tengah-tengah kota Semarang Pusat perbelanjaan ini Pernama adalah Sri Ratu Pasaraya Nah, pusat perbelanjaan itu Pasti kalian sudah sangat familiar Yang buat orang-orang yang ada di Semarang Tempat yang Istilahnya Memenuhi kebutuhan Tentang berbagai hal Atau tempat dolanya Orang Semarang Pada saat itu Karena belum ada mal Yang adanya adalah Supermarket yang gede Yang ada di Semarang waktu itu Nah, Sri Ratu ini Pernah berjaya Kemudian dia Tertidur lama Karena Kalah saing dengan Pusat perbelanjaan yang Semakin Hadir di Semarang Jadi dia kalah saing Kemudian dia tertidur Tapi kali ini dia bangkit kembali Nah, pusat perbelanjaan Sri Ratu ini Berubah nama Menjadi Queen City Mall Dia bekerja Sengama dengan S-Hardware Perusahaan retail Yang memproduksi Atau menjual Barang-barang produk Rumah tangga Dan perkakas Kalian pasti Familiar lah Dengan S-Hardware ini Nah, Queen City ini Dia hadir di Semarang Menggantikan nama Sri Ratu Kalian penasaran Seperti apa Queen City Mall ini Kita lihat Bagian dalamnya Kemarin saya sempat Jalan-jalan di sana Oke Langsung aja Kita lihat Videonya Selamat menikmati 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 selamat menikmati